Grupen The 1975 saat itu tengah jadi perbincangan di media sosial setelah batal manggung di Indonesia pada minggu 23 Juli kemarin. Batalnya The 1975 manggung di Indonesia merupakan imbas aksi kontroversi yang dilakukan oleh vokalisnya Mati Haley saat manggung di Malaysia, yang diciuman sesama jenis. Rupanya selain aksi di Malaysia, The 1975 juga pernah melakukan sederet kontroversi lainnya saat manggung di sejumlah negara. Aksi ciuman Mati terhadap sesama jenis bukan kali pertama terjadi dan kerap dilakukan, satu di antaranya saat The 1975 tampil di Dubai, Uni Emirat Arab pada 15 Agustus 2019 silam. Dikutip dari The Guardian, Mati mencium seorang penggemar laki-laki dan mengatakan bahwa kaum LGBT juga dicintai oleh Tuhan. Aksi Mati tentu mengundang kecaman karena tindakan dan kelompok LGBT adalah hal yang dilarang di Uni Emirat Arab. Tindakan Mati selanjutnya yang menurut kontroversi saat bentrok asal Inggris itu tampil di Madison Square Garden New York, Amerika Serikat pada 8 November 2022. Mati nekat memakan daging mentah saat melakukan aksi panggungnya. Dilansir Newsweek, penampilan Mati itu lantas dikritik oleh sejumlah pihak yang merasa tak nyaman. Terlebih di antara para penonton tersebut, ada juga yang masih berusia remaja. Selanjutnya pada awal tahun ini, The 1975 lagi-lagi disorot karena aksi Mati. Dikutip dari independen, Mati melakukan aksi hormat ala Nazi di atas panggung. Sejumlah pihak meyakini Mati sekadar menyindir musisi Kanye West yang mendukung Donald Trump. Namun banyak pihak yang menilai aksi Mati tidak senonoh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!